Hai kalau sudah semior itu bosku motongnya itu kayak kayak apa ya kayak pesawat mulus itu sedikit-sedikit itu bosku biar enggak resep alias geser ini hasilnya bosku kelihatan bagus bosku ya nyata sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya kreator channel bosku ini kemarin kan habis membatik sekarang kita bakalan menyoder atau melapisi atau plastiknya yang sudah dibatik kemarin biar kelihatan nyata ikutin terus video saya seperti ini teman-teman bosku proses penyoderan kali ini ketambahan anggota satu bosku karyawan bukan karyawan kru-kru celebuk Cak Baidi nah ini ntar apa proses penyoderan biar enggak kelamaan biar cepat bosku kita lihat gimana serunya bosku ya nah ini bosku proses penyoderan atau pelengketan warna apa plastik warna lain untuk dasaran yang warna hitam yang tadi bosku biar apa kelihatan nyata seperti ini yang satunya ini pakai obat nyamuk bosku biar cepat katanya nah seperti ini caranya menempelkan apa plastik warna ke ukiran yang kemarin bosku mas Rizky biar seru bosku ya biar enggak tegang nah seperti ini dikeroyok orang tiga biar cepat hati-hati Mas Mira dwenut 18 ini penrajinnya ini Cak Baidi atau Canya kalau mau pesen bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di deskripsi pilih gambar pilih warna bisa request nama juga Mas Pikek ya bisa-bisa proses pemotongan ini tadi warna merah untuk apa Mas Pikek yang yang mana untuk mata sama alis Oh mata sama alis bosku ini dibuat warna merah biar kelihatan biar celpuknya kayak tak akak jahat gitu nggak jahat akak keren gitu loh seperti ini bosku ini pemotongan jam ini pemotongan sisa-sisa plastiknya bosku seperti ini bosku untuk pemotongan sisa-sisa plastiknya jadi ini harus bener-bener hati-hati biar apa ukirannya yang hitam itu nggak nggak putus ini bener-bener apa harus mempunyai jiwa seni bosku dan kesabaran nomor satu skill 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 terutama kalau sudah senior itu bosku motongnya itu kayak kayak apa ya kayak pesawat mulus gitu loh kan kayak pupunya mantan saya hahaha buat guyonan bosku biar nggak tegang ini baru mata sama alis Mas Pikek ya kita lanjutkan untuk badannya bosku ini kita kasih warna hijau untuk apa Mas Pikek paruh ya paruh terus kaki sama dada ya sama dada sama dadanya itu loh bosku ini warnanya suka-suka bos ya oh iya bisa disanti warna apa aja yang penting happy yang penting happy dan selera bosku seperti ini untuk saya tentang dikasih warna apa Mas Pikek ini rencana kuning biar kelihatan ya kelihatan nyata ini kalau nggak nggak bener-bener apa seni itu plastiknya bisa bolong semua Mas Pikek ya iya pokoknya kesabaran sabarangi dan segi skill terutama skill busku dan juga mempunyai jiwa seni ya udah nih Mas Pikek ini selanjutnya apa Mas Pikek buat apa ini sayap dikunci ya dikunci sedikit-sedikit itu bosku biar nggak resep-resep alias geser pesku kunci baru yang lain masih kayak langsung los los ini sudah mulai kelihatan nyata untuk pengukiran layangan celepuk bosku seperti ini ini baru samping Mas Pikek ya belum yang satunya jadi ntar kalau pas penyamaan bosku itu layangan celepuknya itu bener-bener kelihatan nyata seperti ciptaan 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 yang mahesa katanya bosku pokoknya kelihatan nyata gitu loh bosku nah seperti ini kita lihat gimana keseruannya bosku ya ini masih mengunci cabai dia iya biar nggak lari biar nggak lari katanya kalau sama saudara agak lebih cepat Mas soalnya agak pakai ditul-tul kayak gitu ya ah iya langsung lengket ya kalau pakai obat nyamuk gitu bosku masih nempelin lagi ya di di apa di nyonyok itu loh itu masih ditempelin lagi kalau untuk solder itu cepet nah seperti itu tinggal tempel aja ini di lem nggak bisa ini Mas susah ya kalau di lem Mas Pikek ya ini kelar-kelar motif ini kalau kena lem tuh nggak bisa lengket gampang kencang Mas oh nggak bisa kencang lembang tanas Mas kalau untuk jam segini kok belum tidur ini apa nggak dicariin istrinya atau gimana Mas Pikek ini pekerjaan oh pekerjaan atau masih jomblo saya yang satu oh bosku masa umur kayak gini saya udah nah itu Mas Pikek katanya ini masih jomblo semua bosku kalau yang ada berminat Mbak-Mbak nah itu di deskripsi itu ada nomernya ini Cak Baidi atau Cak Yono Mas Pikek sama Mas Rizki ini pengkerajin apa layangan celepuk terus kalau waktu rame-ramenya layangan itu bisa ngirim nyampe Malang Mas Pikek ya iya Mas Malang Sumomito itu katanya perhari itu di target nyampe berapa layangan Mas Pikek 20 apa kalau besar besar 20 segini ini yang segini besar ya untuk yang kecil Mas Pikek kalau yang kecil 40-50 loh 40-50 bosku itu belum layangan yang sikatan itu Mas Pikek ya iya sawangan sawangan sikatan jenis sikatan bosku yang tadi kecil 40 terus yang besar celepuk 20 itu cuman celepuk aja belum untuk yang sikatan padahal apa itu untuk celepuk itu rumitnya seperti ini bosku seperti ini dan harus punya kru oh iya kru itu harus kompak bosku jangan sampai pecah-pecah kalau ini kalau sendirian nggak bisa Mas Pikek ya kalau sendirian nggak bisa bosku soalnya ini kan susah banget seperti ini ngukirnya terus menempelin ini proses pemotongan sisa-sisa kain bosku ini kayak motongnya kayak enak gitu Mas Pikek ya kalau sudah profesional kayak halus modelnya kayak awas ya sepokoknya lancar lah seperti itu bosku itu itu bagus hati-hati oh iya ya tapi kalau sudah profesional tuh motongnya itu cepat bosku seperti itu ini baru sebelah Mas Pikek ya ini baru sebelah bosku jadi ntar habis ini kita penyoderan untuk plastik yang sebelah 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 sini bosku ini kan masih belum ada lapisan warna kuningnya ini untuk mata sama alis kita kasih warna merah terus paruh sama kaki kita kasih hijau untuk yang sayap dan lainnya kita kasih warna kuning bosku di ikuti terus video saya bosku biar tahu apa jadinya ntar seperti apa ini sekarang untuk yang sebelah Mas Pikek ya sebelah sudah kelihatan nyata ini burung hantunya bosku apalagi ntar kalau sudah dibalik Mas Pikek ya pasti pasti bagus sekali dari tengah Mas ya dari tengah penguncian Mas Pikek ini dikunci bosku biar pas atau enggak geser seperti itu ini Mas Rizky yang dibawah dikunci Mas Rizky ini ini penyoderan untuk yang sampingnya ini yang lain pakai obat nyamuk bosku kalau Mas Pikek itu pakai solder biar cepat ini penguncian yang bawah mas Rizky ini penyoderan untuk yang sampingnya tadi bosku cak Yono santai aja cak Yono oke kita buat happy saja gak sepanteng bosku ini namanya hiburan merakyat bos hiburan merakyat dan juga jiwa seni kandang plastik jadi uang jadi kita bisa hiburan jadi uang hiburan jadi uang dan juga bisa memanfaatkan apa limbah plastik juga Mas Pikek ya di limbah plastik juga bisa jadi uang karena mempunyai jiwa seni ini sedikit lagi sudah selesai bosku seperti ini kalau orang tiga itu cepet kayak perginya mantan cepat perginya mantan cak Yono halo mantannya ambayar kokut berbilang kiaskel kokut bikin layangan bikin layangan biar gak jenuh katanya cak Yono kesibukan di malam hari oke daripada nganggur Mas Pikek ya iya nah ini caranya untuk apa perlengketan bosku seperti ini kalau pakai obat nyamuk kalau pakai obat nyamuk seperti ini kalau untuk sodar itu langsung tinggal tutul 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 jadi lebih cepat Mas Pikek ya iya tinggal dikit bosku nah seperti ini jadi habis ini tinggal memotong sisa-sisa kainya aja plastiknya mas oh iya sisa plastiknya maksudnya kresek proses pemotongan sisa-sisa plastik bosku ini sudah selesai Mas Pikek ya sudah selesai tinggal pemasangan dirangga bosku ini untuk penyoderan sudah selesai semua jadi ntar kita lihat kalau dibalik itu jadinya seperti apa tok 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 jadi apa tinggal finishing bising bosku seperti ini oke sudah selesai bosku tinggal kita balik kok lengket kenapa itu enter caturnya salah motongnya bosku kita sekarang tinggal membalik setelah dibalik setelah dibalik Mas Pikek sudah jadi Mas Pikek sudah hasilnya kalau sudah dibalik oh ini hasilnya bosku kelihatan bagus bosku ya nyata sekali seperti ini wujud dari celepuk dari celepuk yang pengukiran dari kemarin terus penyoderan ini tadi bosku hasilnya seperti ini tinggal pemasangan dirangga terus untuk pemasangan dirangga bosku ya kita lanjutkan besok saja karena ini waktunya sudah malam bosku jadi untuk penyoderan kita sudahi dulu bosku ya jangan lupa like, komen, dan subscribe cukup sekian kami mewakili craft creator dan juga kru celepuk meminta maaf apabila ada kata-kata salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Pikek Sampai Sampai